Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Mayora Media yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal ciri orang yang memiliki kekuatan batin tingkat tinggi. Lantas, apasajakah ciri-cirinya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan, tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Kekuatan Batin Kekuatan Batin Kekuatan Batin Hal ini adalah fondasi yang membuat seseorang mampu menjalani kehidupan yang penuh makna, menghadapi tantangan dengan tegar, dan memberikan dampak positif pada orang lain. Memperoleh kekuatan batin sebenarnya adalah proses yang melibatkan pengembangan diri secara mental, emosional, dan spiritual. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan cepat, tetapi melalui praktek yang konsisten dan kesadaran yang mendalam. Berikut, ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan batin tingkat tinggi. 1. Kedamaian Batin dan Ketenangan Jiwa Orang yang memiliki kekuatan batin tingkat tinggi biasanya ditandai dengan kedamaian batin dan ketenangan jiwa. Mereka tidak mudah tergoyahkan oleh karena tekanan eksternal, dan selalu memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi sulit. Ini bukan berarti mereka tidak merasakan emosinya, namun mereka mampu mengendalikan dan menyalurkan emosi tersebut dengan cara yang positif. Kedamaian batin ini tercermin lewat sikap dan cara mereka berbicara yang selalu tenang, bijaksana, serta penuh dengan kasih sayang. 2. Empati dan Kepedulian Yang Mendalam Empati adalah salah satu ciri kuat lainnya. Orang yang memiliki kekuatan batin tingkat tinggi, mampu merasakan perasaan orang lain dengan sangat mendalam. Mereka tidak hanya memahami apa yang dirasakan oleh orang lain saja, tetapi juga berusaha untuk membantu dengan cara yang paling tepat. Kepedulian mereka terhadap orang lain tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga emosional dan juga spiritual. Mereka memiliki kemampuan untuk memberikan kenyamanan, serta dukungan hanya dengan kehadiran mereka. 3. Kesadaran Diri Yang Tinggi Kesadaran diri merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki dari kekuatan batin. Orang yang memiliki kekuatan batin tingkat tinggi sangat sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri dan belajar dari setiap pengalaman. Kesadaran diri ini membuat mereka menjadi individu yang sangat bijaksana, dan mampu memberikan petuah yang dalam kepada orang lain. 4. Hubungan Dengan Alam Semesta Orang dengan kekuatan batin tinggi memiliki hubungan yang mendalam dengan alam semesta. Mereka merasakan koneksi dengan alam, dan seringkali dapat merasakan energi dari sekitarnya. Keterhubungan ini bukan hanya secara fisik saja, tetapi lebih pada tingkat spiritual, di mana mereka memahami bahwa mereka merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar. 5. Kemampuan Intuisi Yang Kuat Intuisi ialah salah satu ciri menonjol dari kekuatan batin yang tinggi. Mereka seringkali memiliki firasat yang tajam, dan mampu merasakan apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Intuisi ini tidak datang dari pemikiran rasional, akan tetapi lebih dari koneksi mendalam dengan alam batin mereka. Mereka seringkali mengikuti intuisi mereka dalam pengambilan keputusan, dan intuisi orang dengan kekuatan batin tinggi, jarang sekali salah. 6. Disiplin Diri dan Latihan Spiritual Orang yang memiliki kekuatan batin tinggi, juga menunjukkan disiplin diri yang kuat dan konsisten dalam menjalani latihan spiritual. Latihan ini meliputi seperti meditasi, doa, dan kontemplasi adalah bagian dari rutinitas mereka. Dengan disiplin yang kuat ini, mereka mampu menjaga keseimbangan dan fokus dalam hidup mereka. Kekuatan batin yang mereka miliki diperkuat dengan latihan-latihan ini, yang memungkinkan mereka untuk terus tumbuh dan berkembang secara spiritual. 7. Kemampuan Penyembuhan Sebagian orang yang memiliki kekuatan batin tingkat tinggi juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, baik diri mereka sendiri maupun orang lain. Penyembuhan ini bisa melalui cara-cara seperti penyembuhan energi, doa, atau bahkan hanya dengan kehadiran mereka yang menenangkan. Kemampuan ini datang dari tingkat kedalaman batin yang tinggi, yang memungkinkan mereka untuk menyalurkan energi positif kepada orang lain. Demikianlah ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan batin tingkat tinggi. Semua ciri-ciri ini menunjukkan bahwa kekuatan batin bukan hanya tentang kemampuan supernatural saja, tetapi lebih pada pengembangan diri, kedalaman spiritual, dan koneksi yang mendalam dengan alam semesta. Semoga kita semua bisa belajar dan mengembangkan kekuatan batin kita masing-masing, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi diri kita dan lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.